Ya, Megawati Soekarno Putri tidak jadi bikin kejutan mengeluarkan nama Capres yang akan diusungnya pada peringatan HUD ke-50 PDIP di Kemayoran kemarin. Meski demikian, acara HUD PDIP bertabur sinyal soal Capres, baik dari Mega maupun Jokowi. Nah, kita bahas soal sinyal-sinyal itu bersama Direktur Respektif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijayamas. Toto, apa kabar, Mas? Kabar baik. Selamat sore, Mas Tifat. Selamat sore. Singkat, sederhana sebelum kita bahas detail-detailnya. Nah, generalnya sinyal-sinyal yang muncul itu sudah kuat atau belum menurut Anda? Pertama, saya ingin mengatakan dari awal sudah diperkirakan bahwa tanggal 10 Januari, hari bulan tahun ke-50, harusnya tidak akan dimanfaatkan untuk deklarasi ya kalau tidak seperti itu. Kenapa? Karena ini adalah refleksi internal partai. Makanya tidak ada satupun partai lain yang diundang. Artinya benar-benar ini acara konsolidasi internal, bintangnya hanya satu, hanya boleh satu, ketua umum, bimu mereka. Kalau kemudian dicampur dengan deklarasi, yang akan menjadi bintang itu malah sosok yang akan dideklarasikan. Itu pertama menurut saya secara teknis. Yang kedua, kalau ditanya apa sih yang kemudian bisa dicoba ditarik sebagai sebuah kesimpulan baru dari pidato Ibu Mega terkait dengan Capresan, saya pikir menarik ya, jika ada kepastian bahwa yang akan dicalonkan menjadi Presiden atau Capres, ini adalah kader sendiri. Dan kemudian kalau kita lihat kemarin dalam pidato Pak Jokowi, Pak Jokowi mengomentari ini secara lebih eksplisit, seperti ingin menekankan bagaimana beliau senang bahwa ada kepastian Capresnya akan dari kader ke diperjuangan sendiri. Ini membantah statement, narasi atau prosip dulu yang misalnya menyatakan bahwa mungkin saja akan Prabowo dengan kuat. Artinya kalau Prabowo kuat kan berarti pedi perjuangan hanya akan menempatkan kaderannya di posisi nomor dua. Sisi lain kan Ibu Mega juga mengatakan, menekankan tentang hat-trick. Artinya di sini kan ada dua variable yang kita bisa lihat. Pertama Capresnya adalah kader sendiri, kedua juga mengejar target, artinya harus menang. Dilihat dari perasyarat ini, yang memenuhi perasyarat, malah menurut saya secara implisit ini makin mengarah kepada gajar Pranowo. Walaupun tinggal pertanyaannya adalah, Pak Tan akan diumumkan, Ibu Mega kemarin juga sudah mengungkalkan. Beliau tidak mau ditekankan atau diputukkan dan kemudian langsung mengumumkan. Tapi mungkin akan ada momen lain yang tidak akan dicampur seperti momen kemarin yang memang bintangnya adalah pembawa umumnya sendiri. Bintangnya Anda katakan adalah Megawati. Makanya kemudian Bu Mega sempat bilang, Capres itu urusan gue gitu ya Mbak? Kalau itu jelas ya, kemarin menurut saya ada semacam penegasan. I am the boss, the only boss. Baik itu ditungkapkan baik kepada kadernya. Atau kepada Capres yang sudah pasti kan ada di situ gitu ya. Entah orang berspekulasi itu Bapuan ataupun Mas Ganjaran misalnya. Dan mungkin itu dihadapan Pak Jokowi juga secara tidak langsung. Walaupun memang Pak Jokowi adalah peladan pemimpinan juga dari kadernya perjuangan. Tetapi urusan Capres itu mandatnya tunggal dari Kongres hanya melalui ketua umum. Jadi memang ada penegasan who is the boss dalam acara internal PDI perjuangan kemarin. Dan kesannya Anda tangkap ini ke siapa? Ke Presiden kah? Tadi kan saya sudah sebutkan, kadernya juga kepada Capresnya juga yang kita nggak tahu siapa ya. Entah Mas Ganjar atau Mbak Puan. Atau kemudian Pak Jokowi juga yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau untuk relasinya sendiri antara Megawati dan juga Jokowi untuk masalah pencapresan ini. Anda melihatnya masalah posisi kingmaker nih kedua-duanya nih kalau bisa dibaca dari kalangan awam gitu. Gimana Anda melihatnya? Ya, ketika berbicara mengenai hubungan Ibu Mega dengan Pak Jokowi, saya pikir Pak Jokowi sudah dari awal ya. Dapatkan penekanan beliau adalah peters partai dalam konteks PDI perjuangan. Tapi kita tahu juga Pak Jokowi kan punya komunikasi dan pengaruh yang cukup besar bukan hanya di PDI perjuangan. Tapi juga dengan partai-partai yang lain, terutama yang partai bersengkualisi. Entah kita sebut itu P3, entah kita sebut Polkar, atau PAN. Dulu bahkan komunikasinya baik dengan aslin misalnya. Dan kalau kita lihat di situ sebenarnya malah kita harus melihat Pak Jokowi dalam skala lebih luas. Kalau terkait dengan PDI perjuangan, malah menurut saya beliau paling berhati-hati. Untuk tidak kemudian berani mengintreversi karena memang ini adalah prerogatifnya Ibu Ketua Umum. Sementara mungkin diisi lain kalau kita mau berspekulasi Pak Jokowi berupa yang pilih maker. Dan tidak mungkin bahwa sedang ada upaya yang dilakukan di panggung belakang dengan partai-partai yang saya sebutkan tadi. Mungkin ada P3, mungkin ada PAN, mungkin ada Golkar. Untuk mendorong nama yang menurut beliau cocok menjadi penerus legacy. Dan nama, oke, sorry saya potong mas. Soal nama Ganjar nih yang selanjutnya jadi sorotan. Ini tidak disinggung-singgung saat hari ulang tahun kelima puluh PDIP kemarin nih. Anda melihatnya gimana tuh? Kan tadi saya sudah sebutkan mas. Penegasannya adalah kemarin acara internal partai. Bahkan tidak ada satu ketua umum partai lain pun yang diundang. Artinya bintangnya itu betul-betul memang yang ditutupkan kepada sosok ketua umum. Tadi yang saya sebutkan. Kalau kode-kode diungkapkan kemarin atau lagi ada deklarasi, akan ada dua bintang di situ. Itu yang menyebabkan menurut saya siapapun yang akan diumumkan dan mungkin orang perspektifasi penai Ganjar, tapi mungkin tidak akan diumumkan dalam acara ini. Mohon maaf, saya harus potong diskusi kita kali ini. Terima kasih untuk perspektif yang sementara waktu. Mas Yunato Wijai sudah bergabung bersama kami. Terima kasih.